bisa diceritain gak sih Kang sedikit-sedikit soal persiapannya seperti apa nih iya jadi Sean kan waktu hari Senin ya di IG story-nya itu dia bilang kebetulan pas di Le Monde ini dia, tim WRT 31 itu dapet engine baru karena engine yang itu udah umurnya udah pas gitu kan nah ternyata engine baru ini nolong banget sangat nolong, pertama kalau kita lihat performa itu ada Sean, ada Robin, ada Rene di dari untuk single run maupun rest run ya, itu mereka konsisten bagus ya, dan kemarin di babak kualifikasi mereka di posisi pertama, lolos ke 6 besar kan di hyper pole hyper pole bukan lagi pertama mereka ada di posisi pertama tapi lifetime yang mereka buat itu 1,6 detik lebih cepat dari yang peringkat kedua itu jauh banget untuk urusan baru itu selisih 1,6 detik itu jauh banget bahkan sampai setelah malapan itu Robin Prince itu ya istilahnya di bercandain didekin gitu ya sama bos timnya Vincent Pose sama sama pembalap WRT 31 sendiri Sean dan Rene yang nyambut mereka meluk mereka di grid lalu juga sama normal NATO jadi bener-bener surprise mereka dengan speed yang diperlihatkan Robin Prince kemarin dan ya orang boleh bilang Robin Prince atau Robin Prince sama aja lah gitu ya Robin udah bilang begitu ya nah Robin itu dari sisi nama Robin bilang saya sendiri gak nyangka di lab time yang kedua lab yang kedua dia itu bisa lebih cepat kenapa? karena dia merasa lebih pelan tapi mobilnya malah lebih kencang kan iya ngerasanya lebih pelan tapi malah kencang banget kemarin jadi memang kalau dari hasil pre-practice 1,2,3,4 lalu dari babak kualifikasi dan terakhir dari hyperpol semestinya kalau tidak membuat kesalahan ya di atas kertas ya di atas kertas ya WRT ini minimal podium WRT 31 ini minimal podium kalau ngeliat performa mereka sejauh ini dan rumusan sederhana yang dibuat oleh Sean oleh Rene Rene Ras itu adalah di paling gak dari kan startnya sore waktu waktu leman ya jam 4 sore atau jam 9 malam waktu dunia barat paling gak dari jam 4 sore sampai jam kira-kira jam 7 pagi besoknya itu ketika terang udah terang itu mereka gak bikin mistake gak bikin mistake itu kan disitu kan potensi pertama potensi hujan ada potensi hujan bisa kan dari jam 4 kira-kira maghrib itu jam 9 malam ya betul jam 4 masih ada 5 jam masih terang gitu itu potensi hujan ada disitu tapi potensi hujan yang bahaya itu justru pas malam pas malam itu di terutama di mul sun spread dimana gak ada lampu disana jadi itu itu yang apa namanya yang diharapkan oleh oleh Sean oleh Rene dan juga oleh Robin pokoknya kita selamat dulu deh sampai pagi habis pagi kita bisa ngepust lagi itu itu taktik sederhana medcom.id a part of Media Group Network